Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di SMA N1 Prambun Channel Membahas tentang seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2020 Disampaikan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau Yang disingkat dengan LTMVT Beberapa materi yang disampaikan Terdapat pendahuluan fungsi tujuan LTMVT Jalur dan kuota sampai dengan yang paling bawah Ini informasi resminya Sebagai pendahuluan Ada 4 materi yang kita bahas disini Lembaga penyelenggara tes yang tetap Credible, Proposional, Efisien, dan Efektif Yang pertama yakni peningkatan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru Kemudian terdapat 3 jalur Yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri Untuk lembaga tes masuk perguruan tinggi sendiri Terdapat pengembangan model Yaitu perkembangan teknologi informasi Di era digitalisasi melalui UTBK Kemudian model tes berprinsip pada Adil, Transparan, Fleksibel, Efisien, dan Akuntabel LTMPT adalah lembaga penyelenggara tes masuk perguruan tinggi Bagi calon mahasiswa baru Yang pertama yakni mengelola dan mengolah data calon mahasiswa Baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN Kemudian melaksanakan ujian tes tulis berupa UTBK Menyampaikan hasil UTBK-nya kepada peserta dan PDN tujuan Dari peserta calon mahasiswa Di sini untuk tujuannya yakni melaksanakan tes masuk perguruan tinggi Kemudian membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa Berdasarkan nilai akademik Kemudian membantu memperoleh calon mahasiswa Berdasarkan hasil UTBK Atau kriteria yang ditepakkan oleh PTN masing-masing Melalui jalur SBMPTN Ke slide berikutnya yakni kuota dan jalurnya Terdapat tiga macam kuota maupun jalur Yang pertama yakni SNMPTN Di sini minimum 20% Yakni didasarkan pada nilai akademik saja Atau nilai akademik dan prestasi lainnya yang ditepakkan oleh PTN Biayanya ditanggung oleh pemerintah Untuk yang jalur kedua yakni SBMPTN Memiliki kuota sebesar 40% Di sini nanti biaya ditanggung oleh peserah didik Ataupun subsidi pemerintah Kemudian pelaksanaan tesnya menggunakan sistem komputer Yang ketiga yakni seleksi mandiri di masing-masing PTN Maksimum 30% Ini hasilnya dapat diperoleh melalui tes UTBK Selanjutnya Kebijakan single site on atau SSO Pada tahun 2020 Pendaftaran SNMPTN UTPK SBMPTN Harus memiliki akun di LTMBT Tekniknya wajib registrasi dulu Di portal resminya yakni HTTPSportal.ltmpt.ac.id Ini yang baru Tekniknya Yakni pengisian PDSS oleh sekolah Pendaftaran SNMPTN Pendaftaran UTBK Dan pendaftaran SBMPTN Ada dua jenis yakni Untuk PDSS dan SNMPTN Registrasi dan akun LTMBT Untuk PDSS dan SNMPTN Pada tanggal 2 Desember 2019 Sampai dengan 7 Januari 2020 Kemudian untuk UTBK dan SBMPTN Pada tanggal 7 Februari Sampai 5 April 2020 Untuk PDSS dan SNMPTN tahun 2020 Ya ini penjelasannya Yang pertama PDSS merupakan Basis data yang berisikan Rekam jejak kinerja sekolah Dan rapot siswa PDSS ini terdapat Kurikulum 2006 atau KTSP Dan 2013 Untuk sekolah kita Mengadopsi kurikulum 2013 Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama PDSS mengakomodasi Perbedaan kurikulum Antara semester 1 dan semester 2 Di sini Kemudian Pengisian PDSS Dilakukan sekolah Dengan kebenaran data Yang diisiakan menjadi tanggung jawab Oleh Bapak Kepala Sekolah Untuk selanjutnya Persyaratannya Untuk sekolah Untuk peserta didik dan program didi Yang pertama untuk sekolah harus memiliki NPSN Untuk ketatuan akreditasi Untuk akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya Kemudian akreditasi B 25% Untuk akreditasi C 5% Kemudian Bagi sekolah Wajib mengisi data Pada pangkalan data sekolah dan siswa Atau yang disingkat dengan PDSS Untuk persyaratan peserta Di sini Siswa SMA MA Ataupun SMK Kelas 12 Pada tahun 2020 Yang memiliki prestasi unggul tentunya Kemudian memiliki prestasi akademik Yang ditentukan oleh masing-masing PTN Wajib memiliki NISN yang terdaftar Pada PDSS Kemudian nilai rapor Semester 1 Sampai semester 5 Untuk program Studi bidang seni dan olahraga Wajib mengunggah portofolio Seperti tahun-tahun sebelumnya Sama ini Kemudian Pilihan program studi Setiap siswa diperbolehkan memilih Dua program studi Dari satu PTN Atau dua PTN Disarankan untuk tidak lintas minat Ini tergantung di PTN yang dituju Untuk yang kedua Kemudian Tahapan pendaftaran SNPTN Ya di sini ada Tiga kelompok besar Yakni pada pihak sekolah Kemudian peserta Calon mahasiswa Dan pada PTNnya Yang dituju Yang pertama Untuk sekolah ini Yang baru Wajib mendaftarkan Akun Semua calon pendaftar Baik SNPTN UTPK Maupun SB Pada portal Ftmpt.ac.id Kemudian Biasa melakukan Pengisian PDSS Atau pangkalan data Sekolah dan siswa Ini yang baru lagi Melakukan Pemeringkatan siswa Oleh sekolah Kemudian Pengumuman peserta Yang eligible Untuk mendaftarkan SNPTN Daftar dan jumlah siswa Sesuai dengan Akreditasi masing-masing sekolah Untuk peserta didik Ada tahapannya Ada tiga tahap Yakni melakukan Pendaftaran Kemudian Memilih program Studi Yang disini Pendaftar dapat memilih Paling banyak Dua PTN Kemudian Dalam Memilih Paling banyak Dua program Studi Dalam satu PTN Atau Masing-masing Satu Prodi Dalam Dua PTN Kembali lagi Kita ulang Paling banyak Dua program Studi Dalam satu PTN Atau Masing-masing Satu program Studi Dalam Dua PTN Ini Seperti tahun kemarin Bagi program Studi Bidang seni Dan olahraga Wajib Mengubah Portofolio Untuk PTN Ada Tiga Tahapan Juga Yang pertama Yakni Seleksi Jalur SNPTN Kemudian Mengumumkan Pengumuman Kelurusan Hasil Lesen PTN Dan Melakukan Daftar Ulang Daftar Ulang Ini Sesuai Dengan PTN Tempat Calon Mahasiswa Yang Dinyatakan Diterima Untuk Ketentuan Pemeringkatan Siswa Oleh sekolah Ini yang Baru Pemeringkatan Siswa Dilakukan Oleh sekolah Didasarkan Pada Perhitungan Nilai MAPEL Sebagai berikut Untuk Jurusan IPA MAPEL Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Kemudian MAPEL Yang menjadi Program Mengumuman IPA Yakni Kimia Fisika Dan Biologi Kemudian Untuk Jurusan IPS Matematika Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Serta MAPEL Pilihan Program Studi Yakni Sosiologi Kemudian Ekonomi Dan Geografi Jadwal Kegiatan SNPTN Yakni Peluncuran PMB Ini Tanggal 15 November Kemudian Regresitasi Akun Oleh Kihak Sekolah Tanggal 2 Desember 2019 Sampai 7 Januari 2020 Pengisian PDSS Dan Pemeringkatan Siswa Di sini Tanggal 13 Januari Sampai Dengan 16 Februari 2020 Untuk Pemeringkatan Siswa Di sini Sama Waktunya Kemudian Pendaftaran SNPTN Tanggal 11 Sampai 25 Februari 2020 Pengumumannya Tanggal 4 April 2020 Pada Pukul 3 Sore Atau Jam 15 Waktu Indonesia Bagian Berat Kemudian Proses Daftar Ulang Yang Dinyatakan Lulus Di Masing PTN Berikutnya Deskripsi UTPK Tahun 2020 UTBK Di sini Ada Beberapa Hal Yang Baru Ada Tiga Hal Yang Baru Yang Pertama Ini Medo Detest Melalui Ujian Tulis Berbasis Komputer Sama Seperti Tahun Sebelumnya Kemudian Kelompok Ujian Di sini Ada Saintec Atau Sosbum Atau Campuran Campuran Di sini Ada Saintec Dan Sosum Kemudian Hasil Tes Setiap Peserta Akan Diberikan Hasil Tes Secara Individu Kemudian Di sini Ketentuannya Bisa Dilihat Di Situs Resminya Kemudian Materi Tes Terdiri Dari Tes Potensi Sekolah Slip Atau TPS Dan Tes Kopotensi Akademik Sama Seperti Tahun Tahun Sebelumnya Untuk Yang Baru Lagi Pelaksanaannya Di sini Tes Dilaksanakan 7 Hari 14 Sesi Atau 2 sesi Setiap Hari Kemudian Kesempatan Tes Baru Lagi Di sini Setiap Peserta Diperbolehkan Mengikuti Tes Satu Kali Kemudian Untuk UTBK Yang Terdiri Dari Tes TPS Dan TKA Yang Dirancang Untuk Memprediksi Peserta Mampu Menjelaskan Studi Di Pergolahan Tinggi Ada Banyak Penjelasan Untuk Siswa SMA Kelas 12 Pada Tahun 2020 Paket C Juga 2020 Lulusan SMA Sejarah Tahun Kemarin Lulusan Tahun 2018 Atau 19 Juga Boleh Kemudian Peserta Dapat Memilih Program Sudi Saintec Maka Mengikuti TPS Dan TKA Untuk Yang Sos Bum Maka TPS Dan TKA Sos Bum Untuk Campuran Wajib Semuanya TKA Saintec TKA Sos Bum Untuk Campuran Yang Baru Untuk Hasil UTBK Berlaku Tahun 2020 Saja Kemudian Yang Paling Akhir Pasti Untuk Membayar Biaya UTBK Berikutnya Ini Dipahami Sendiri Nanti Di Web Atau Kita Lampirkan Pada Deskripsi Berikutnya Tentang Kelompok Ujian UTBK 2020 Ada Kelompok Saintec Yakni Kelompok Sain dan Teknologi Kemudian Kelompok Sosial Dan Humaniora Yang Diningkat Dengan Sos Bum Kemudian Kelompok Campuran Ini Tadi Waktu Alokasinya Untuk Saintec 180 Menit Untuk Sos Bum 180 Menit Juga Tapi Untuk Campuran 255 Menit Yang Beru Tahun 2020 Kemudian Tata Cara Atau Tahapan Mendaftaran UTBK Ada Lima Tahapan Yakni Mendaftar Disini Pada Situs Resminya Mendaftaran UTBK SBMPT NJC DTID Menggunakan NISN Atau NPSN Untuk Mendaftaran User Kemudian Membuka Pasfoto Dan Seterusnya Kemudian Membayar Bank Bank Yang Ditunjuk Kemudian Melakukan Login Untuk Mencetak Karga Keserta Kemudian Mengikuti UTBK Berikutnya Lokasi UTBK Dilaksanakan Di 74 Pusat UTBK Di PTN Masing Masing Lokasi Kota Dan Tanggal Tes Dapat Dilihat Pada Informasi Resmi LTM PT Pelaksanaannya Ini Waktunya Pelaksanaan Tes Disini Jumlah Hari Dan Sesi Ujian Memerhitungkan Jumlah Pendaftar Dan Dipusat UTBK PTN Satu Minggu Dari Senin Sampai Dengan Hari Minggu Tanggal 20 Sampai 26 April 2020 Kemudian Untuk Kelompok Ujian Dan Satual Tes Sudah Ada Bisa Diberhatikan Sendiri Waktu Pelaksanaannya Yakni Pagi Untuk Sesi Pagi Pukul 7 Sampai Dengan 11 45 Untuk Sesi Siang Pukul 12 30 Sampai Dengan 17 15 Makhlu Indonesia Bagian Berat Jatuh UTPK Disini Untuk Regresa Akun Tanggal 7 Februari Sampai 5 April 2020 Pendaftaran UTPK 30 Maret Sampai 11 April 2020 Kemudian Pelaksanaannya Tanggal 20 Sampai 26 April Pengumuman Hasilnya Pada Tanggal 12 Mei 2020 Mengenai Biaya Tahun 2020 UTPK Untuk Kelompok Saintec Dan Sosium Dibebankan 200 Rupiah Namun Untuk Penerima Bidik Misi Atau KIP Yang Dinyatakan Lolos Perseratan Tidak Membayar Biaya UTPK Untuk Kelompok Ujian Campuran Dibebankan 300 Rupiah Deskripsi SBMPTN Tahun 2020 Keseratan Perserta Yakni Siswa SMA SMA Maupun SMK Yang Sederajat Tahun Lulusan Tahun 2018 Dan 2019 Kemudian Untuk Lulusan Tahun 2020 Memiliki Keterangan Lulus Pada Satuan Pendidikan Yakni SKL Kemudian Memiliki Nilai UTPK Kemudian Memiliki Kesehatan Yang Memadai Kemudian Memiliki NISN Dan Wajib Mengunggah Portofolio Bagi Program Sudi Bidang Seni Dan Olahraga Ya UTPK Ditanggung oleh Beserta Dan Susi Dari Pemerintah Untuk Pilihan Program Studi Setiap Siswa Diperbolehkan Memilih Dua Program Studi Pada Satu PTN Atau Masing-masing Satu Prodi Pada Dua PTN Berikutnya Tahapan Pendaftarannya Proses Pendaftaran Mengisi Biodata Memilih Paling Banyak Dua Prodi Dalam Satu PTN Atau Satu Prodi Dalam Dua PTN Kemudian Mengunggah Dokumen Persyaratan Termasuk Portofolio Untuk Program Studi Bidang Seni Dan Olahraga Pengumuman Kelulusan Bagi Siapa Yang Telah Dinyatakan Lulus SN PTN Otomatis Disini Akan Ditolak Mengikuti SPM PTN Tahun 2020 Berikutnya Jadwal SPM PTN 2020 Pada Pendaftaran SPM PTN Itu Tanggal 2 Juni 2019 Sampai 13 Juni 2020 Kemudian Pengumumannya Tanggal 3 Juni 2020 Pukul 5 3 sore Untuk KIP Dan Bagi Peserta Calon Yang Berasal Dari Keluarga Kurang Mampu Dapat Mengajukan Biaya Pendidikan Melalui KIP Kuliah Tekniknya Sama Harus Mempelajari Prosedur Dan Mendaftaran Program Kip Kuliah Dan Adik Pada Laman Tersebut Dan Seterusnya Calon Perni Makit Tahun 2020 Yang Dinyatakan Tidak Lulus SNP Tahun 2020 Menggunakan NISN Dan SPSN Untuk Mendaftar UTPK Dan Tidak Dikenakan Biaya Kemudian Disini Rangkuman Jadwal Pada Desember Disini Sudah Pasti Otomatis Disini Regresasi Akun L TMPT Sampai Dengan Tanggal 20 Juni Pengumuman Hasil SBMPTN Kemudian Untuk Situs Resminya Bisa Diperoleh Di www.ltmpt.ac.id Kemudian Emailnya Pada Sekretariat At LTMPT.ac.id Sekian Untuk Informasi Sementara Proses Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Di Perguruan Dengi Terima kasih